hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi gimana kabar kembali lagi dengan saya Saiful Habib disini di pelajaran ASC kelas 11 pada pertemuan kali ini kita akan belajar untuk menginstall program DNS server di dalam VPN 9 disini adalah part pertama yaitu kita menginstall DNS server saja DNS server ini sangat berkaitan erat dengan web server kenapa karena salah satu fasilitas virtual host di dalam web server itu bergantung dengan DNS jadi misalnya kita ingin menghost ada dua buah situs berbeda yang programnya berbeda usernya berbeda database nya berbeda itu dalam satu server Nah kita bisa menggunakan sebuah virtual host yang berbasis DNS seperti itu jadi misalnya ada situs islamofikri.ch.id kemudian ada situs smpet islamofikri.ch.id nah itu misal kita bisa buat kita bisa apa namanya kita bisa menghost dua situs itu dalam satu server tetapi kita harus men-setting DNS nya dulu seperti itu apa sih itu DNS server DNS DNS atau domain name server itu adalah sebuah sistem di mana kita kita bisa mengubah dari sebuah domain misal google.com facebook.com kemudian yahoo.com itu menjadi IP dan juga IP menjadi domain dan sebaliknya seperti itu nah disini program yang akan kita gunakan itu adalah program BIN B9 bisa kalian lihat di dalam jobsit untuk jobsit kali ini kita cukup sederhana kita hanya butuh satu AS dulu eh disini pada kesejadian kita set network ada dua yaitu NAT dan dan juga Bridge seperti itu nah seperti ini saya buat dua buah IP dua buah ethernet np0s3 itu sebagai NAT kemudian np0s8 itu sebagai internal network dengan QS IP nya adalah 192.9856.3 kemudian disini bisa kalian lihat di jobsit kita kita pada contoh pada contoh disini kita akan menggunakan tkc.ok nah sedangkan pada jobsit kalian pada pekerjaan kalian kalian ganti tkc tersebut menjadi nama panggilan.ok tidak boleh ada spasi ya tapi nama panggilan saja misal Ari Adi ilmi dan sebagainya Oke langsung saja pada langkah pertama kita kita install DNS server nah disini kita menginstal tiga buah program yaitu program BIN B9 yang ternyata apt install BIN B9 ini adalah program DNS servernya kemudian ada DNS util dan juga net tools ini ini adalah sebagai alat untuk menguji instalasi DNS kita kita klik enter kita tunjuk sampai selesai oke sudah selesai ya nah pada jobsit kali ini kita akan membuat manual sebuah domain yang bisa kita gunakan yang bisa dipakai di dalam lokal satu jaringan internal disini domainnya tadi tkc.ok nah langkah pertama adalah kita masuk ke folder konfigurasi BIN B9 nya BIN 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 ya dengan perintah CD yang pertama kita edit adalah namet.conf.option dengan perintah nano.conf.option kemudian kita tambah menambahkannya disini ya di sebelum tanda kurung listen on v6 ini kita buat non kemudian kita tulis sama persis seperti di apa namanya seperti di jobsit oke di sini pastikan setiap apa namanya setiap akhir dari apa namanya akhir dari setiap settingan itu diakhiri titik koma ya seperti itu akan banyak sering salah disini kemudian kita ctrl O ctrl X seperti ini kemudian setelahnya kita buka file dengan nama nemet.conf.local kemudian kita tambahkan zone seperti ini pastikan tidak ada yang salah ya karena kalau ada yang salah pasti akan error kemudian pastikan tkc.ok itu kalian ganti dengan nama kalian seperti itu kita ctrl O ctrl X kemudian kita buat file baru dengan meng-copy bb.tp.word.tkc.p.word.tkc.p pastikan ini tetap disesuaikan dengan nama kalian ya ini kemudian disini localhost itu kita ganti dengan domain kalian ya seperti ini ini yang di video sudah saya sederhanakan apa namanya saya hilangkan S2 nya karena tidak begitu berguna jadi saya sederhanakan menjadi seperti ini boleh seperti di sini atau boleh juga seperti di jobsit kita ctrl O enter ctrl X seperti ini kemudian lanjut ke langkah selanjutnya selanjutnya yaitu kita membuat file reverse nya caranya cp cp.127 menjadi reverse.tkc.ok seperti ini nano ya dan disini sama localhost nya kita ganti dengan nama situs kita ya sudah seperti ini kita ctrl O enter ctrl X seperti ini kemudian kita cek konfigurasi kita dengan menggunakan dengan mengetikan perintah ini jika tidak ada output maka bisa kita lanjutkan dengan perintah kemudian kita ubah etc resolve nya menjadi seperti ini nano cc resolve conf seperti ini kita ganti kita ganti menjadi memserver 192.168.56.3 memserver ctrl X kemudian setelah itu kita buat kita uji ns lockup ns lockup tkc.ok seperti ini adresnya sudah menjadi adres kita yaitu adres 192.168.563 sudah tiga batt gerekir kemudian kita coba lagi dengan perintah Podcast seperti ini untuk praktikum hari ini cukup sampai segini dulu itu akan ada token nah подakt yang ID misikan apa namanya DNS server dengan web server Oke itu saja silahkan dua job dua screenshot-an tadi yang ini yang aneh lockup seperti ini silahkan kalian save kemudian dan juga yang ini yang dik silahkan kalian save kemudian bisa kalian upload di edufikri Oke itu saja sekian dari saya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hai hai